Dapisnya saat ini kami terhubung dengan Novel Baswedan, mantap penyedia KPK. Selamat malam Mas Novel. Selamat malam Mbak. Saat ini juga tengah berlangsung press conference mengenai penetapan tersangka dan juga penahanan dari dua tersangka lainnya SEL dan juga MH. Apa yang bisa Anda baca dari keterangan yang disampaikan oleh Jubir KPK Ali Fikri dan juga Komisioner KPK Alexander Marwata? Silahkan tanggapan Anda. Ya, baik. Terima kasih. Kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK, justru saya melihatnya sepertinya Alexander Marwata ini tidak terlalu memahami tentang etik dan integritas. Seolah-olah ketika peran seseorang itu dibagi dua. Peran sebagai pribadi dan peran sebagai kelembagaan dalam menangani suatu perkara. Mana mungkin itu bisa terjadi? Oleh karena itu, sebagai pejabat publik apalagi adalah pejabat penegak hukum, maka masalah etik, masalah integritas. Ini sangat penting untuk dijadikan indikator-indikator untuk dia berbuat baik atau tidak. Bagaimana kalau seorang penegak hukum ternyata justru tidak peduli dengan konflik of interest? Apakah kemudian tidak dianggap penting konflik of interest dalam penanganan perkara? Ini kan logikanya saya pikir nampak sekali rampangan begitu ya. Kalau dilihat dari seorang pimpinan KPK yang diduga terlibat dalam suatu perkara pemerasan. Dan kemudian dia menandatangani suatu upaya paksa atau menggunakan kewarangan untuk upaya paksa. Di sini mestinya semua orang juga bisa melihat, mengetahui bahwa ini besar sekali terjadinya konflik of interest. Logikanya begini, secara sederhana saja, kenapa kok dia harus menangkap contohnya? Saya bukan dalam konteks membela ya, tapi tentunya integritas dalam penanganan perkara itu suatu hal yang penting. Kalau penanganan perkara dijauhkan dari integritas hanya menggunakan hukum acara pidana saja, ini kacau kalau begini. Jadi saya kira logika yang digunakan itu terlalu serampangan dan tidak menunjukkan integritas sebagai value penting dalam penanganan perkara. Ini berbahaya sekali menurut saya. Mas Novel ada dugaan soal tekanan, tanda kutip, yang diberikan oleh SEL ketika berani untuk melaporkan adanya dugaan pemerasan dari Firly Bahuri. Apakah kemudian proses pelaporan ini yang akhirnya membuat Firly Bahuri menandatangani surat penangkapan kemarin sore atau kemarin malam? Saya kira semua orang akan melihat korelasi itu ya. Kenapa? Kalau melihat dalam perbuatan korupsi pemerasan gitu ya, itu apalagi dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum melakukan pemerasan, berarti korbannya adalah pihak yang berperkara gitu ya. Bukan berarti pihak berperkara harus tidak diberikan haknya untuk dilindungi dalam mendapatkan keadilan. Tapi ketika pihak yang berperkara ini posisinya dianggap seolah-olah setara dengan orang yang penegak hukum atau pimpinan penegak hukum yang punya kewenangan dari negara, ini yang berbahaya. Di situ ada relasi kuasa. Tentunya orang yang punya perkara ketika diperas, posisinya di bawah dia. Dia tidak posisi setara. Dan ini yang harusnya dilihat sebagai masalah serius. Jadi sepembalik lagi tadi saya katakan, ketika penegak hukum tidak menggunakan integritas, tidak peduli dengan konflik of interest dalam penanganan perkara, ini rusak. Saya kira ini sangat berbahaya. Apalagi kalau dibandingkan, seandainya dibandingkan perbuatan korupsi pemerasan yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK, dibandingkan dengan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh SEL, yaitu mantan Menteri Pertanian. Kira-kira mana yang lebih berat? Saya katakan perbuatan pemerasan oleh pimpinan KPK ini jauh lebih berat. Dan kalau dibandingkan, mana yang harusnya lebih didahulukan? Yang harusnya didahulukan adalah pemerasannya. Kenapa begitu? Karena kalau kemudian dipaksakan untuk ditangani terlebih dahulu yang terpekara pokoknya, ini akan membuat tekanan psihis. Dan tentunya tekanan ini bukan berarti tekanan dalam bentuk fisik ya. Tekanannya tekanan psihis yang membuat orang akan takut kemudian untuk melaporkan dan memberi kesaksian dengan apa adanya. Apalagi kalau dilihat setiap perkara pemerasan dalam tindak-tindak korupsi, tentunya orang yang melapor ini butuh keberanian yang luar biasa. Kita bisa melihat praktek seperti ini sepertinya banyak terjadi. Cuma siapa yang berani melapor? Sangat jarang orang berani melapor. Jadi saya kira ini momentum untuk harus diusut dengan benar. Apalagi yang diduga pelakunya Ketua KPK. Dan yang lebih lagi begini satu hal ini. Saya khawatir upaya yang dilakukan oleh Ketua KPK dalam menandangani surat berita penangkapan, baik masalah administrasi yang Undang-Undang Nomor 19 tidak memberikan kewenangan kepada pembinaan KPK untuk sebagai penyidik. Saya khawatir itu bisa menjadi menestrea, bisa menjadi niat jahat. Kenapa? Karena ternyata, kalau hanya tidak ada latar belakang apapun itu masalah administrasi. Tapi kalau ternyata ada masalah di belakang itu, yaitu ada korelasi kaitan perkara yang bersangkutan, dan itu sangat kental. Bisa dinilai ada upaya untuk menekan, untuk menghalangi, atau upaya apapun untuk membuat penanganan perkara terhadap dirinya menjadi lebih kecil atau lebih lemah gitu ya. Itu bisa menjadi upaya menghalang-halangi penyidikan, ataupun kita bisa baca di Pasal 23 Undang-Undang Tindak-Undang Korupsi. Dalam penegak hukum, dalam melakukan upaya pembinaan korupsi, dia menyalahgunakan kewenangan. Ini jangan-jangan bisa digunakan di Pasal 23 juga. Jadi saya khawatir sekali kalau upaya-upaya seperti ini dilakukan. Mas Novel, tadi kita bahas, tadi Anda memberikan penjelasan sedikit atau tanggapan soal kejanggalan dalam surat panggilan kepada SEL yang ditanda tangani oleh Firly Bahuri. Nama yang tertuang itu Firly sebagai pimpinan KPK dan juga sebagai penyidik. Padahal sempat juga ditanyakan oleh wartawan yang berada di KPK saat ini, sesuai dengan revisi Undang-Undang KPK, pimpinan KPK bukan lagi penyidik. Saya bacakan penjelasan atau tanggapan dari Pak Alex yang mengatakan Undang-Undang yang lama dan baru secara tupoksi tidak ada bedanya. Karena sama-sama memberikan mandat kepada pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi. Apa bisa diterima penjelasan dari Pak Alex itu? Ya, tentunya dalam pandangan hukum saya tidak ahli bidang data negara. Tapi dalam perspektif, dalam pandangan saya kita bisa analogikan dengan instansi atau lembaga lain. Kita bisa tahu bahwa tadi yang dimaksud Pak Alex itu mungkin, yang dimaksud adalah manajerialnya, penanggung jawab tertinggi manajerialnya. Saya ambil contoh inilah, apa namanya, Kapori. Dalam penanganan perkara tentunya Kapori tidak pernah menantangani surat-surat terkait dengan penahanan dan lain-lain. Tentunya penanggung jawab tertingginya Kapori, tapi tentunya yang melakukan bukan Kapori untuk surat-surat. Ini logika contohnya. Begitu juga dengan PPNS. Ketika PPNS ada di kementerian, apakah berarti menterinya itu yang punya kewenangan? Kan tentunya tidak. Jadi logika-logika yang digunakan dengan cara yang terlalu berpikir instan, terlalu berpikir praktis atau memudahkan atau menggampangkan permasalahan, ini justru bahaya. Apalagi dalam soal ini. Tadi kalau perdebatan yang saya katakan tadi di depan, itu bisa saja kemudian diperdebatkan soal itu. Tapi kembali lagi itu adalah masalah administratif, dan itu bisa diuji di peradilan. Tapi yang lebih saya lihat adalah kaitan dengan perkara yang sedang dihadapi oleh Filih Bahuri, dan kemudian yang bersangkutan ini, kemudian justru menggunakan itu untuk melakukan tindakan. Ini yang menurut saya bisa menjadi suatu itikat buruk, atau bahkan itikat jahat. Dan itu bisa menjadi permasalahan atau perbetulan melawan hukum yang dilakukan menjadi suatu delik pidana bahkan. Jadi saya pikir beda jauh dengan yang disampaikan oleh Alik Marwa. Mas Novel, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa penangkapan SEL tadi kemarin malam bisa dilihat sebagai upaya untuk anggaplah mempersulit pengusutan kasus pemerasan di Polda Metro Jaya. Dan konflik of interest Firly bisa terbaca di situ. Seperti apa perlambatan mempersulit pengusutan kasus pemerasan di Polda Metro Jaya? Kita tahu hari ini, Ajudan dari Firly juga sudah dimintai keterangan. Kapolri, bahkan Kapolda Metro Jaya memberikan atensi penuh dalam pengusutan kasus pemerasan terhadap Kementerian atau Menteri Pertanian ini. Tanggapan Anda? Ya, tentunya kalau dilihat dari penanganan perkara, saksi utamanya adalah SEL ya. Juga beberapa pihak-pihak lain yang mungkin juga ditahan bersama-sama dengan SEL. Tentunya dalam konteks ini, keterangannya bersangkutan sangat diperlukan. Dan bisa jadi bukti-bukti juga sebagian besar dari yang bersangkutan akan dihadirkan. Itu gambaran yang saya bisa potret ya sebagai saya seorang praktisi penyidik. Saya sudah sekian belas tahun, 20 tahun bahkan menjadi penyidik. Jadi kalau melihat pola seperti ini, ini mungkin tekanannya bukan tekanan secara fisik seperti orang dipukul atau diinjak, bukan begitu. Tapi ini tekanan psikis gitu ya. Ini menyatukan mental untuk orang kemudian tidak berani melapor. Bayangkan, kalau dilihat dari perspektif relasi kuasa, ini kan jauh sekali pimpinan penegak hukum dengan pihak berpekara. Ini posisinya sangat jauh. Dan kemudian ketika ada tekanan-tekanan dan dia bisa menunjukkan kekuasaan yang luar biasa, bahkan kalau saya katakan penangkapan itu sebagai arogansi, dia bisa menunjukkan bahwa bisa menggunakan kewenangan untuk melakukan arogansi-arrogansi. Ini betul-betul membuat orang takut. Kita bisa balikkan kepada diri kita deh. Kalau seumama kita mengalami menjadi korban pemerasan dari penegak hukum, dan kemudian kita melapor, sedang diproses, tiba-tiba kitanya yang ditangkap. Apa kira-kira? Pastinya ini akan membuat, apa namanya, berpikir bahwa udara kita bergening saja atau berdamai saja. Padahal kejahatan yang dilakukan oleh penegak hukum yang memeras, ini jauh lebih besar daripada perkara pokoknya. Harusnya itu yang dilihat. Kalau terus kemudian dianggap sebagai perkara yang sama, masing-masing berperkara, enggak, enggak, beda jauh. Dan yang kedua, kalau dibilang urgensinya, ingat, perkara SJL ini, LKTPK-nya itu seingat saya, tadi saya baca di beberapa media ya, itu tanggal 16 Juni 2023. Biasanya kalau 16 Juni LKTPK, itu sprinting itu dibuat dalam sehari-dua hari setelah itu. Tapi kan baru dibuat tanggal 26 September 2023. Artinya KPK tidak melihat adanya urgensi penanganan perkara ini buru-buru-buru gitu ya. Tapi ketika yang bersangkutan melaporkan ada pemerasan, tiba-tiba dikebut, diburu-buru, dilakukan tindakan upaya paksa, menunjukkan arogansi, dan macam-macam. Jadi kalau melihat, saya kira masyarakat juga bukan orang-orang yang lugu ya. Banyak orang yang paham tentang permasalahan ini. Kalau terus kemudian pimpinan KPK seringkali mengelabui publik dengan cara-cara membuat seolah-olah dari pandangan normatif, formalitas, seolah-olah ikut aturan hukum, dan lain-lain. Ingat, penegakan hukum itu perlu integritas. Perlu moralitas. Kalau penegakan hukum dilakukan dengan tidak peduli dengan integritas, konflik-konflik akan diterapas. Terus mau nilai pakai apa gitu. Jadi ini masalah serius sekali ya. Kalau dengan penangkapan ISEL tadi malam, ketika media mengatakan yang dilakukan oleh pihak KPK adalah jemput paksa, sementara tadi Ali Fikri mengatakan mengkonfirmasi yang dilakukan adalah bukan jemput paksa, tapi penangkapan. Apa tanggapan Anda? Yang mana yang benar terhadap kejadian yang sama? Ya, tentunya kalau dilihat dari suratnya, itu surat perintah penangkapan. Kalau melihat dari mekanismenya dalam kuhab ya, penyidik itu punya pilihan memanggil atau menangkap. Kalau memanggil, ini terhadap tersangka maaf ya, terhadap tersangka. Kalau kemudian dipanggil, yang tidak hadir, itu dalam kuhab diatur apabila tidak ada alasan yang patut, atau alasan yang disampaikan itu bukan alasan yang patut, maka penyidik bisa memanggil sekali lagi dengan disertai surat perintah membawa. Jadi seperti itu. Tapi yang dilakukan ini kan dipanggil, kemudian menyambung, mungkin ya saya nggak tahu detailnya ya, tapi setahu saya kemudian saya sekilas di media, menyampaikan adanya keperluan bertemu dengan keluarga yang sangat penting, ketemu orang tua yang sedang sakit gitu ya. Dan kemudian ternyata bukannya dipanggil, malah ditangkap. Jadi saya kira ini justru apa ya, aneh ya, janggal. Karena mekanismenya kalau biasa orang dipanggil itu, maka kalau tidak hadir, kecuali dia tidak menyampaikan surat pemberitahuan, dipanggil kedua dengan disertai surat perintah membawa. Tapi kalau kemudian tiba-tiba ditangkap, biasanya penyidik ini punya bukti yang kuat, yang menunjukkan bahwa dia akan melarikan diri. Tapi kan ini tidak gitu ya. Terus ini arogansi lah saya kira. Mas Novel, SEL kan ada katakan tadi menjadi saksi kunci dalam pelaporan dugaan pemerasaan, namun saat ini anggaplah dia sudah ditahan oleh KPK, 20 hari ke depan. Bagaimana jika penyidik Polda memerlukan keterangan dari SEL sebagai saksi kunci? Prosesnya seperti apa? Ya, saya kira mekanisme yang ada antar lembaga terbiasa adanya meminjam atau memeriksa saksi tersangka yang ditahan di tempat-tempat lain dengan mekanisme bersurat tentunya. Tapi saya kira bukan masalah itunya saja ya. Saya khawatir justru tekanan itu terjadi ketika dilakukan penahanan. Tadi kalau tidak salah, Alexander Marwata menyampaikan bahwa di ruang pemeriksaan itu apa namanya, semuanya direkam dan lain-lain. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan di ruang tahanan gitu. Dan di ruang tahanan ingat loh, di KPK ini beberapa waktu lalu terjadi pemerasan terhadap tahanan-tahanan atau suap ya, saya kira pemerasan lebih tepatnya. Dan kemudian di eliminir oleh KPK disebut sebagai pungli. Pertanyaannya apakah benar di ruang tahanan itu ada pengawasan? Sehingga kalau ada pengawasan kenapa terjadi pungli? Kenapa ada pemerasan? Dan kemudian kenapa tidak diusut? Jadi dari hal-hal begitu kita sulit untuk percaya dengan apa yang dikatakan oleh Alexander Marwata tadi saya kira. Mas Novel, ada proses peradilan yang diajukan oleh pihak SYL. Dengan ditahannya SYL di KPK, bagaimana proses ini akan berjalan? Dan seberapa pengaruhnya terhadap penahanan dan status tersangka dari SYL? Ya, Pertanyaan memang haknya ini ya, haknya apa namanya, setiap tersangka, setiap orang yang dirugikan dalam konteks penyidikan dan penuntutan. Tapi saya kira dalam hal ini, tentunya saya tidak ingin bicara lebih jauh tentang penanganan perkaranya. Karena memang itu adalah mekanisme yang sudah terjadi dan tentunya ada pihak kuasa hukum yang mestinya akan menjawab hal itu. Tapi dalam perspektif ini, saya justru melihat adanya masalah yang sangat serius yang dilakukan oleh pimpinan KPK dan itu membawa marwah KPK. Dan saya sangat khawatir, kenapa? Kalau ini dibiarkan, kita tidak klitis dengan hal ini, maka KPK-nya yang dirusak ini. KPK-nya yang dihancurkan. Bagaimana publik semakin tidak percaya lagi dengan KPK? Tentunya kita semua ingin meletakkan harapan terhadap KPK untuk bisa memberantas korupsi yang benar. Tapi kalau seperti ini, saya malah khawatir sekali. Oleh karena itu, dalam konteks ini saya berharap semoga Pak Presiden betul-betul melihat ini sebagai masalah serius untuk menjadi momentum perbaikan KPK. Dan kemudian, para pimpinan KPK, saya khawatir jangan-jangan bukan satu pimpinan KPK yang bermasalah ini. Ini harus diusut semuanya. Kalau perlu dibentuk tim investigasi untuk dicek semuanya tentang permasalahan-permasalahan terjadi selama ini dan semua hal yang selama ini ditutup-tutupi dan tidak mau diungkap dengan jujur oleh para pimpinan KPK. Untuk menonaktifkan Firly sebagai ketua KPK yang juga menjadi pihak terlapor dalam yang saat ini proses hukumnya ditangani oleh Polda, perluka di nonaktifkan? Firly Bauri? Ya, kalau Firly Bauri kemudian menjadi tersangka dalam undang-undang memang di nonaktifkan ya. Jadi tentunya bisa seperti itu. Dan saya kira dalam konteks ini kita juga berharap semoga penanganan kasus Firly Bauri dilakukan dengan sungguh-sungguh dan cepat. Kenapa? Karena sudah sedemikian vulgar dan berani untuk melakukan upaya, melakukan segala cara dalam konteks melakukan tindakan keseunang-unangan. Jadi saya kira sudah sangat penting kalau kita masih memandang penyelamatan KPK itu sebagai hal yang penting. Tapi kalau dibiarkan, saya khawatir KPK-nya yang rusak. Demi untuk menjaga KPK, untuk bisa bekerja dengan baik, maka para pimpinan KPK yang bermasalah harus segera diungkap kasusnya dan diberikan hukuman yang seberat-beratnya apabila terbukti. Baik, Mas Novel Baswedan. Terima kasih untuk keterangan dan diskusi kita di Berking News Metro TV. Terima kasih. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.